Pada materi saat ini kita akan mengupas habis apa sih itu brainware dan mengapa brainware itu adalah bagian dari sistem kerja komputer Yuk kita bahas bersama, bersama saya Aris Alfirmansyah pendiri YASAN IDM dan materi ini bisa anda simak di situs yasanidm yaitu yasanidm.blogspot.com Pada kategori pendidikan komputer Ya ini dia pendidikan komputer Baik, langsung aja ya Brainware atau seorang pengguna komputer Apa sih brainware itu? Nah ini kalau bisa diilustrasikan inilah brainware Jadi ini ada mbak-mbak sedang menggunakan PC laptop Pengertian PC, PC laptop Itu sudah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya Jadi simak semua materi yang sudah kami sampaikan Di yasanidm ini, di channel yasanidm ini Biar kita bisa memahami secara utuh Apa sih itu pemahaman yang sebenarnya secara fundamental Apa itu komputer? Nah materi yang saya sampaikan ini adalah Saya terima juga sebagian dari Eang Blankon yang sudah saya belajar Di channel belajar komputer dari Eang Blankon Jadi ini saya rangkum Kemudian saya tambahin Atau saya Sampaikan dengan versi saya Kalaupun ada yang masih belum tepat Anda bisa ketik di kolom komentar Untuk kita diskusi bareng Bagaimana yang Apa namanya Yang menurut Anda benar Dan nanti kita diskusikan Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan Akan kami revisi Dan akan kami sampaikan Pada video selanjutnya Oke Ya ini jadi ada Mbak-mbak sedang menggunakan PC laptop ini Inilah Brainware ya Jadi kalau kita langsung saja Masuk dalam pengertian Brainware Brainware itu adalah manusia Yang terlibat dalam mengoperasikan Atau mengatur sistem dalam komputer Jadi Brainware juga dapat diartikan Sebagai perangkat intelektual Yang mengoperasikan dan mengeksplorasi Kemampuan dari hardware Dan software komputer Nah Jadi Brainware itu Selain dia Apa namanya Kalau dibaratkan Manusia ya Manusia Karena Brain itu otak Where ada perangkat Perangkat otak Jadi manusia yang memiliki intelektual Untuk mengoperasikan komputer Intinya itu ya Jadi Brainware itu juga Dia sebenarnya yang membuat komputer Komputer juga Brainware ya Jadi Tanpa adanya Brainware Komputer tidak ada Tanpa adanya Brainware Komputer juga tidak bisa bekerja Jadi Brainware ini adalah Satu Bagian juga Dari sistem kerja komputer Oleh sebab itu Tiga hal Ada hardware Ada software Dan ada Brainware Itu bagian dari sistem kerja komputer Baik Untuk beberapa jenis Brainware Ada beberapa ini Langsung saja kita pahami ya Biar kita Biar kita Langsung Memahami Apa sih Bagian-bagian Apa Apa sih Apa bagian-bagian Dari Brainware Benar ya Jadi Dibagi menjadi beberapa Nama Atau istilah Jadi Sesuai dengan Apa yang dikerjakan Brainware itu Kepada komputernya Gitu ya Yang pertama Ada project manager Kemudian ada programmer Ada operator komputer Ada teknisi Ada konsultan Kemudian ada trainer Ada graphic designer Ada sistem analis Ada spesial jaringan Dan ada database administrator Ini kita bagi menjadi Beberapa bagian ini Jenis Brainware Mungkin masih ada yang Yang lain Sesuai dengan keahlian Dan Apa yang dilakukan Brainware itu Kepada komputernya Gitu ya Jadi ini Ini adalah Bagian umum Dari Brainware Dari istilah Brainware Oke Yang pertama kita pahami Project manager Nomor satu Project manager ini Kalau bisa kita Analogikan Bisa kita ilustrasikan Seperti yang ada Di foto ini Inilah project manager Dia bisa Dijabut juga Pemimpin dan berperan Dalam pengendalian Serta pengawasan Ini project manager Namanya juga Manager Jadi dia Semacam mengatur Atau Seorang yang mengatur Atau Memanage Apa namanya Sebuah Apa namanya Project Atau Sebuah Proyek kerja Yang menggunakan Komputer Itu project manager Lalu kemudian Yang kedua Ada Programmer Programmer ini Adalah Seseorang yang memiliki Kemampuan dan keahlian Dalam menguasai Satu atau lebih Bahasa pemrograman Dalam komputer Ia bertugas Untuk membuat Dan mempersiapkan Beberapa program Untuk mendukung Sistem komputer Yang ia rancang Jadi seperti ini Programmer Jadi dia tugasnya Ngoding-ngoding Jadi seorang programmer Pasti dia memahami Tentang bahasa Pemrograman Bahasa yang digunakan Untuk membuat Sebuah Software Atau perangkat lunak Yang ada Di dalam komputer Jadi Programmer ini Harus Paham Beberapa Bahasa Pemrograman Satu Atau Lebih Umumnya Lebih Kalau Enggak Hanya Satu Karena Programmer yang Profesional Pasti dia Memahami Beberapa Bahasa Pemrograman Bahkan Bahasa Pemrograman Yang Aras Rendah Itu yang Sangat sulit Jadi Ada Bahasa Pemrograman Aras Tinggi Aras Menengah Dan Aras Rendah Kalau Yang Aras Rendah Ini Yang Assembly Itu Susah Sekali Dipelajari Mungkin Kapan Hari Kita Akan Membahasnya Tapi Saya Harus Belajar Dulu Kepada Guru Saya Yaitu Yang Blankon Siapa Tahu Nanti Keterembesan Irmunya Kalau Enggak Gitu Saya Sudah Mempelajari Bahasa Programman Tingkat Tinggi Programman C Plus Java Itu Programman Tingkat Tinggi Sudah Saya Pelajari Cuman Tingkat Tinggi Ini Bukan Tingkat Yang Lebih Sulit Bukan Bahkan Yang Lebih Mudah Tingkat Tinggi Yang Sulit Yang Aras Rendah Tadi Yang Aras Tinggi Lebih Mudah Karena Bahasanya Lebih Umum Dan Seperti Bahasa Inggris Yang Digunakan Jadi Ada Istilah Dalam Bahasa Inggris Seperti For Kemudian Printout Kemudian Macem Macem Dan Ini Bahasa Programman Yang Kalau Di HTML Seperti Itu Jadi Mudah Sekali Karena Banyak Search Image Div Kemudian Taktakt HTML Itu Yang Kita Lebih Kurang Ada Bahasa Inggris Disitu Dan Kita Mudah Dipahami Ya Pemrograman Nanti Akan Kita Bahas Lagi Di Next Time Jadi Untuk Menjadi Seorang Programmer Itu Harus Memahami Beberapa Bahasa Pemrograman Minimal Kalau Kita Bisa Tahu Satu Bahasa Pemrograman Atau Dua Atau Tiga Kita Bisa Membuat Berbagai Karya Dari Pemrograman Komputer Dari Bahasa Pemrograman Yang Kita Kuasai Kita Bisa Membuat Program Komputer Itu Bangga Juga Oke Lanjut Ke Brandware Nomor Tiga Operator Komputer Operator Komputer Operator Komputer Adalah Orang Yang Memiliki Kemampuan Untuk Mengoperasikan Sistem Operasi Atau Program Yang Ada Di Komputer Misalnya Membuat Dokumen Di Aplikasi Word Mengedit Dan Menyimpan Data Ini Sebenarnya Pergeseran Makna Operator Komputer Yang Ada Di Sini Jadi Operator Komputer Sebenarnya Adalah Seseorang Yang Mengawasi Dan Mengawasi Lebih Tepatnya Mengawasi Dan Bertanggung Jawab Pada Pekerjaan Komputer Atau Sistem Keraja Komputer Agar Berjalan Dengan Lancar Dan Normal Jadi Lebih Ke Arah Mengawasi Kalaupun Dia Sedang Menggunakan Komputer Dia Bertugas Apa Ya Bukan Mengendalikan Mengawasi Lebih Tepatnya Mengawasi Dan Menjamin Lebih Tepatnya Menjamin Kinerja Komputer Sesuai Dengan Yang Diharapkan Oleh Apa Perusahaan Misalnya Ada Perusahaan Kemudian Ada Robot-robot Yang Digunakan Untuk Pabrik Tersebut Memproduksi Sebuah Sesuatu Kemudian Ada Komputernya Komputer Inilah Yang Memperintahkan Robot-robot Yang ada Disitu Untuk Bekerja Agar Si Pabrik Ini Bisa Bekerja Memproduksi Sebuah Barang Yang Dikerjakan Nah Ada Orang Yang Sebagai Operator Yang Mengawasi Komputer Tadi Dia Mengendalikan Komputer Itu Untuk Supaya Secara Otomatis Si robot Bekerja Dengan Optimal Nah Itulah Operator Harusnya Seperti Itu Istilah Awalnya Seperti Itu Jadi Ini Pergerasaran Makna Yang Kemudian Operator Dianggap Sebagai Seseorang Yang Mampu Melakukan Pekerjaan Komputer Dasar Oke Ini Pergerasaran Makna Jadi Sekarang Ada Istilah Operator Di Sekolah Sekolah Itu Sebenarnya Bukan Operator Lebih Tepatnya Admin Mungkin Administrator Oke Yang Keempat Ada Teknisi Teknisi Komputer Adalah Seorang Yang Memiliki Kemampuan Dan Keahlian Untuk Merawat Atau Memperbaiki Berbagai Jenis Masalah Yang Sering Terjadi Pada Komputer Teknisi Komputer Memiliki Keahlian Luas Tentang Troubleshooting Dalam Perangkat Oke Jadi Ini Teknisi Jadi Teknisi Ini Dia Bertugas Memperbaiki Kalau ada Masalah Merawat Komputer Supaya Komputer Bisa Bekerja Secara Optimal Oke Teknisi Mungkin Sudah Faham Nomor 5 Konsultan Konsultan Adalah Brandware Yang memiliki Pengetahuan Di bidang Komputer Tetapi Biasanya Tidak Berperan Menangani Secara Langsung Dan Hanya Sebagai Penasehat Konsultan Diperlukan Untuk Mencari Solusi Terkait Cara Manajemen Sistem Informasi Dan Meminimalisir Terjadinya Data Yang Tidak Dikelola Dengan Baik Ya Ini Konsultan Jadi Konsultan Mengerti Sistem Komputer Sistem Informasi Jadi Konsultan Biasanya Dia Memahami Tentang Fungsi Fungsi Komputer Sehingga Itu Bisa Diterjemahkan Atau Atau Di Apa Namanya Istilahnya Sistem Komputer Yang Bisa Dilakukan Untuk Sebuah Perusahaan Itu Secara optimal Bagaimana Misalnya Seperti inilah Gampangannya Gini Seorang Konsultan Misalnya Sedang Ngobrol Dengan Pemilik Perusahaan Perusahaan Ini Ingin Di Kantornya Ada Komputer Yang Bisa Membantu Pekerjaan Yang Mudah Dengan Jaringan Yang Bagaimana Dan Spek Komputer Yang Bagaimana Menggunakan Software Apa Hardware Apa Saja Gitu Ya Nah Si Konsultan Pasti Sudah Paham Oh Ternyata Perusahaan Anda Tidak Perlu Spek Komputer Yang Terlalu Tinggi Seperti Grafis Multimedia Atau Untuk Editing Multimedia Komputer Yang Lebih Cocok Yang Menengah Saja Karena Lebih Cocok Dengan Kemampuan Perusahaan Anda Saat Ini Kemudian Jaringan Yang Tepat Topologinya Seperti Ini Kemudian Software Yang Tepat Adalah Menggunakan Software Ini Sehingga Nanti Akan Bekerja Secara Optimal Sesuai Software Terus Brandware Yang Disiapkan Harus Punya Kalian Ini Jadi Konsultan Lebih Mengkonsultasi Lebih Ke arah Konsultasi Memberikan Saran Saran Dan Nasihat Kepada Customernya Atau Seorang Yang Membutuhkan Konsultan Itu Tadi Konsultan Nomor 6 Sekarang Trainer Trainer Adalah Seorang Yang Punya Pengetahuan Ilmu Dan Kalian Yang Bertanggungjawab Untuk Memberikan Pendidikan Dan Mengajar Pada Orang Lain Ini Trainer Trainer Itu Mungkin Seperti Saya Saya Juga Trainer Karena Di sini Di YASAN IDM Selain Saya Mendirikan YASAN Ini Saya Sudah Lama Sebelum Ada YASAN Sudah Mulai Mengajar Komputer Kemudian Suka Membagi Ilmu Di Bidang Komputer Meskipun Sederhana Karena Saya Juga Menggunakan Alat Sederhana Kemudian Ternyata Disampaikan Dan Bisa Banyak Orang Yang Memahami Maka Saya Dinamakan Trainer Guru Komputer Di Sekolah Sekolah Juga Trainer Kemudian Guru Kursus Seperti Saya Juga Trainer Kemudian Banyak Hal Banyak Orang Yang Bisa Membagi Ilmunya Itu Mungkin Di Youtube Juga Seorang Trainer Jadi Trainer Itu Seseorang Yang Punya Pengetahuan Dan Memberikan Dalam Bentuk Pendidikan Kemudian Ada Graphic Designer Graphic Designer Ini Brandware Yang Memiliki Pengetahuan Dan Keterampilan Di bidang Desain Grafis Atau Membuat Suatu Objek Animasi Ini Graphic Designer Dia Tugasnya Brandware Yang Suka Menggambar Di Komputer Animasi Termasuk Ya Itu Termasuk Graphic Designer Jadi Mendesain Gambar Kemudian Yang Ada Sistem Analis Di Nomor 8 Ini Sistem Analis Sistem Analis Bertanggung Jawab Terhadap Perencanaan Dan Penelitian Di Dalam Memilih Perangkat Luna Serta Kebutuhan Selesai Perusahaan Seorang Analis Harus Memiliki Kealian Managerial Teknis Analisis Dan Interpersonal Nah Lebih Ke Arah Konsultan Sebenarnya Cuman Sistem Analis Lebih Luar Biasa Dalam Memahami Komputer Secara Menyeluruh Jadi Lebih Profesional Dia Secara Umum Lebih Memahami Komputer Secara Detail Dan Lebih Secara Fundamental Juga Iya Jadi Dia Paham Betul Sistem Kerja Komputer Sistem Kerja Hardware Sistem Kerja Software Sistem Kerja Jaringannya Sangat Paham Betul Sehingga Sistem Analis Jadi Sistem Komputer Secara Detail Bahkan Ini Ada Database Database Ini Dia Gambarkan Seperti Itu Aplikasinya Database Datanya Dan Tes Oke Setelah Itu Ada Spesial Jaringan Spesial Jaringan Adalah Seorang Kelompok Yang Memiliki Pengetahuan Dan Keahlian Serta Bertanggung Jawab Atas Semua Hal Yang Berhubungan Jaringan Komputer Nah Ini Spesial Jaringan Ini Kalau Ini Digambarkan Ini Jadi Dia Melakukan Untuk Jaringan Jaringan Komputer Mindframe Atau Komputer Antarkomputer Yang Atau Ini Mungkin Bisa Juga Kalau Bukan Gitu Ini Seperti Hub Juga Sih Ya Yang Jelas Ini Jaringan Komputer Yang Besar Ini Karena Kita Bisa Lihat Kabel Yang Begitu Banyak Ya Oke Jadi Dia Memahami Tentang Jaringan Komputer Itu Spesialis Jaringan Oke Ada Database Administrator Brainware Ini Memiliki Pengetahuan Dalam Pengoperasian Perangkat Komputer Dan Bertanggung Jawab Terhadap Database Suatu Aplikasi Organisasi Dan Sebagainya Jadi Brainware Ini Yang Dinamakan Database Administrator Dia Bertugas Untuk Bertanggung Jawab Terhadap Database Atau Data Baik Aplikasi Organisasi Dan Sebagainya Jadi Jangan Sampai Data Tersebut Hilang Atau Rusak Atau Kena Hack Dan Sebagainya Jadi Database Administrator Ini Sangat Paham Bagaimana Mengamankan Sebuah Data Misalnya Di Backup Dan Sebagainya Harus Ada Komputer Backup Harus Paham Itu Makanya Database Database Administrator Ini Tugas Mengamankan Data Itu Berat Juga Oke Itu Sepuluh Jenis Brainware Yang Sudah Saya Sampaikan Di Kesempatan Kali Ini Oh Ya Database Brainware Ini Database Administrator Ini Yang Nomor Sepuluh Juga Harus Paham Sistem Security Juga Security Atau Pengamanan Dari Komputer Yang Penting Itu Untuk Mengamankan Data Oke Ya Itu Tadi Sepuluh Jenis Brainware Yang Sudah Saya Bahas Ya Dari Situs Yaitan IDM Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Sanggahan Atau Masukan Tentang Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Di Semuanya Atau Sampai Yang Ke Berapa Ini Yang Keterakhir Ini Yaitu Ini Akan Menjadi Konten Yang Ke Enam Dari Belajar Komputer Oke Kita Akan Selesaikan Belajar Komputer Hanya Sebagian Istilah Istilahnya Saja Nanti Untuk Penjelasan Lebih Detail Secara Fundamental Secara Lebih Kompleks Itu Akan Ada Di Channel Belajar Komputer Dari Yang Blankon Yang Sudah Kita Buat Dengan Admin Saya Sendiri Yaitu Arizal Firman Oke Terima Kasih Saya Rizal Firman Sya Bye Bye Bye